Oke teman-teman, so yeah Di video kita kali ini, ngelanjutin video gue yang netero kemarin Sebenernya kita ngerekamnya dalam suatu malam teman-teman Jadi ya kalau misalnya baju gue sama, ya dimaklumin aja kan yang suatu malam ngerekamnya Gue akan, apa ya, kayak showcasein ke kalian aja ya Untuk Frieza yang terbaru teman-teman ya, GG Frieza yang udah di buff, paling GG menurut gue teman-teman ya Di update ASTD kali ini, yang paling GG menurut gue netero sama si Frieza ini teman-teman Why? Untuk netero kalian udah liat kemarin, ya itu unit emang gila parah banget sih Kalian masih dapetin sih itu satu unit ya, gue rekomen banget Lalu ini, nah ini, ya bisa bilang hampir bisa menyamai si netero ini lah Walaupun emang dia udah dirubah, di buff Yang pertama yang kalian masih tau, dia udah di buff menjadi Circle AOE Bukan kayak Con AOE lagi Nah itu gue gak tau apakah Con AOE nya itu bisa sebenernya lebih bagus Atau Circle AOE lebih bagus Gue gak tau kalian, komennya di bawah cuy Mana yang paling bagus antara Circle AOE dengan Con AOE teman-teman ya Atau mungkin nanti akan gue bikin videonya gitu perbedaan antara Con AOE dan Circle AOE Dan mana yang lebih bagus gitu ya Karena banyak banget yang memperdebatkan gitu ya Mana yang paling bagus antara dua itu ya So ya, kita langsung aja teman-teman Ini karena Frieza ini kan apa ya, murah ya Udah terkenal banget, dia murah banget Jadi gue akan pake dia di story aja teman-teman ya So, let's go Kita langsung ke story aja, kita ketemu disana di story teman-teman ya Let's go Alright teman-teman So ya, kita langsung aja kita main di map kemarin ya Gue suka memap ini aja Oke, kita langsung aja taruh Frieza Kenapa dia murah banget, harganya cuma 500 ya Seperti biasa teman-teman Ini gue gak perlu ngejelasin secara lengkap banget teman-teman Per upgrade, per upgrade ya Karena kalian sebenernya sama aja gitu ya Cuman yang dirubah dia dari Con AOE menjadi Circle AOE Udah itu doang Sama ini teman-teman Kenapa gue bilang dia gigi banget Sekarang dia punya Fire Op teman-teman Eh Fire Op ya Istilahnya kayak Golden F Scaling Op Kalau gak salah namanya So ya Dan Orp ini ya Orp itu tuh nambah best damage-nya dia Waktu initial damage itu kalau gak salah 200% Dari yang harusnya cuma 100an Sekarang kalian bisa liat sekarang jadi berapa ya 300 300 Dia bahkan lebih OP daripada Fire Op Why? Karena Fire Op dia kan cuma 100% Ini initial damage-nya aja Udah 200% teman-teman Di buff sama si Op ini ya Golden F Scaling Op ini ya Makanya dia OP banget sekarang ya Lalu Gak cuman initial damage Initial damage doang teman-teman ya Dia juga Nambahin Damage per upgrade teman-teman ya Kalau gak salah 650% gitu Imagine 650% damage Per upgrade teman-teman GG gak? One half one One Hmm Hmm Tembus kah? Tidak kan? Ya 650% damage per upgrade Jadi ini kalau di upgrade cuma 60 damage Ditambah 650% dari 60 teman-teman Kalian bisa liat ya Kita coba upgrade aja teman-teman ya Karena dia Ya murah banget sih ya Sekarang gak perlu bulma juga sebenernya udah oke sih Gue akan langsung aja coba upgrade teman-teman ya Di RG-nya Ya Gak perlu gue jelasin lah ya Langsung aja gue upgrade Jadi berapa? 700% Imagine guys Dari harusnya nambahin cuma 60 Dari 300 berapa jadi 700? GG gak sih? Dan oh iya sama range-nya teman-teman ya Dia range-nya berubah loh Kalau kalian perhatiin Semenjak dia berubah jadi circle EOI Itu range-nya dia gede banget Gak bohong Dari yang maksimum kalau gak salah cuma 60an deh Sekarang nih baru upgrade pertama aja udah 43 Gila gak? Gak jadi Gak jadi gue tebut-tebut Gulma deh Karena gue mau menang ya Gue lupa Oke gue upgrade lagi teman-teman Harusnya nambahin 60 damage Tapi jadi 1400 Imagine Hey 1400 per 7 pick GG gak? Cuman dia ya Kalian liat awal-awal Sebelum dia special disco teman-teman Circle EOI-nya memang kecil ya Kecil banget sih Ini bisa dibilang Bahkan jauh lebih buruk daripada Con EOI dia ya Con EOI dia lebih bagus sih Jujur jujur Gue memang lebih suka Con EOI untuk Frieza Daripada Circle EOI Why? Karena ya kalian bisa liat aja Level kalau belum di upgrade tuh dia kecil banget Circle EOI-nya Kayak cuman segini doang Anjir Ini mah kayak single target Yang Katanya EOI Padahal sebenernya single target Anjir Kecil banget cuman segini anjir Nih Lingkarannya The fuck gak? Lingkarannya cuman segini doang Gak anjir Yaudah lah Oke kita upgrade dulu Special Disco Kita liat circle EOI-nya apakah berubah? Buh Ya berubah ya Lumayan gede Gede banget sih gak? Cukup oke lah ya temen-temen ya Kita langsung aja upgrade Aduh dia Frieza nih Kenapa ya? Emang dia murah banget temen-temen ya 600 kita upgrade tuh Damage-nya Liat guys Liat Look at the damage dude 3000 Dan range udah 69 Ini udah melebihi range maksimum dia Di sebelum di buff kemarin temen-temen ya Oke Kita naikin aja untuk upgrade yang keberapa nih Gak tau lah Pokoknya dia pas udah jadi supernova temen-temen ya Udah jadi yang Yang ngangkat itu loh nih By the way animasinya gue lupa kasih ke kalian coy Animasinya sama sih gak ada yang berubah anjir tuh ya Special Disco kayak gitu Lalu gue upgrade aja 1000 yang murah kan Emang Frieza nih murah anjir Kita liat supernova segede apa tuh Ya Ya emang gak segede kuma sih Ini segede rengoku lah Segede rengoku nih tembus kawan Seribuan Oh gak sih Gak 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 Oke Dan range-nya kalian bisa liat temen-temen range-nya 79 ya Wow gak sih Wow kan gitu kan Gege gaming gitu kan Apaan nih gitu kan Range udah gede Damage yang gak ngotak Kalian bisa liat damage-nya ya 4000 guys Ini gue belum max level loh Kalian liat level gue masih 52 Kenapa gue gunakin Karena anjir waktu itu Apa-apaan nih Unit udah tertinggal banget Eh tapi sekarang GG Jadi worth it guys Kalau menurut gue worth it Sekarang untuk dapetin Frieza ya Oke gue upgrade lagi 500 600 Aduh murah banget Ya kalian bisa liat max damage-nya dia 6000 6400 ya GG gak Range 87 Ini gak di buff sama si Marilyn loh Kalau di buff Nanti kita liat Nanti kita liat Apakah di buff makin GG Aduh ini tembus kah Gue taruh escanor dulu dah Taruh escanor dulu ya Taruh escanor dulu ya Oke udah mantep lah Paling gak udah ada escanor disitu Oke kalian bisa liat ya 6000 Kita coba buff temen-temen Sama Onwind Onwind gaming gitu kan Kita buff pake Onwind Let's go Frieza GG gaming gitu kan Sekarang udah GG Worth it guys Sekarang worth it banget sih Parah Alright Ya temen-temen Kita coba Buff aja temen-temen ya Tadi gue udah ngeri juga gitu kan Kita mesti Sedikit serius temen-temen ya Karena ya Kalau kalah sedih juga sih Ya sampai kalah sih Kalau bisa Iya oke disini ya Disini Ini kena kan ya Tinggal tunggu seribu lagi Aduh duitnya Ente guys Duitnya ente banget gitu kan Oke Bentar-bentar Kita buff lagi Nah ini udah kayak gini Langsung aja temen-temen Kita liat Kalau si Siapa Frieza Golden Frieza Di buff pake Onwind ya Temen-temen Tiga stack Oke let's go Kita langsung aja Shinzo Sasagio Gak ngotak emang damage-at pak Gak ngotak pak Damage-at pak 19.000 Guys 7 detik loh Kalian mesti Mesti ngeliat SPA nya ya Kalian bandingin sama Kuma ya Kuma itu dia 16 detik loh guys Ini 7 detik loh 7 Lu bawa broli gak guys Eh bawa broli gak wan Taruh one Sini broli one Disini Kita bandingin sama broli deh Ya broli kan Kemarin sempet di buff juga Dan GG gaming gitu kan Kita bandingin temen-temen deh Gila sih emang sih Meng GG gaming gitu loh guys 19.000 loh anjir Itu per 7 detik anjir Enggak 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 16 detik Enggak 10 detik Enggak 7 detik Gila gak Pake sekarang worth it banget Menurut gue temen-temen ya Oh that And DC Really Oh my god Apa gue akan menang Really Really Mocan DC guys Dalah Shinzo Mana Sasakeyo 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 Masih ada Look at the damage 19.000 tuh udah lebih dari cukup Temen-temen ya By the way Gue sedikit takut juga sih Gue upgrade-in S-Chanor dulu S-Chanor S-Chanor Mana S-Chanor gue nih Ada 3000 Temen-temen ya Ini di-update kenal gak sih Aduh tidak kena lagi Aduh Kalo gitu gue taruh S-Chanor yang disini juga Gue upgrade-in lah S-Chanor gue disini Gue upgrade-in S-Chanor yang disini ya temen-temen ya Biar ada damage-nya gitu kan Kalo di buff Untuk Golden Priza Worth it Worth it banget Tapi tetep kalian mesti ngedapetin Golden F-Scaling-nya temen-temen ya Kalo tanpa Golden F-Scaling ya Damage-nya sama aja Jangan Dapetin Golden F-Scaling dulu Baru kalian dapetin Priza Itu kalo menurut gue temen-temen ya Gampang kalo dapetin Golden F-Scaling Itu kan cuma perlu trial pertama yang ekstrim Gak susah Gak susah itu temen-temen ya Dengan Easy lah Easy lah istilahnya lah Kalian bisa Minta bantuan temen kalian Atau kalian bahkan dengan Rengoku aja cukup Gitu kan lu Nggak keluar unit lu Nggg Gaming gak man Waduh Waduh Bener-bener Shinzo Sasageo dulu lah Shinzo Sasageo Gaming Oh my god Tembus kah Tembus kah Tenang Gue kasih S-Chanor lagi disini Good luck Tenang 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 Bisa Sendirian Imagine Liat nih guys Gue sendirian ya Darahnya 26 ribu Oh my god One Oh my god Oh my god Help Bisa gak sih Bisa 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 Aku bisa Aku bisa Oh ya jual bulma Bulma disana kan udah gak berguna tuh Jual aja nih Untuk upgrade Escanor yang disini nih Upgrade Escanor yang disini Nah Wah tembus kah Wah tidak 16 ribu Apaan nih Gak bener nih Aduh Kalah gue Gak mungkin ini menang mah Ajar Cepat buff Tidak Wah gawat guys Tidak Tembal banget Ibu Help Help Ibu Gak bener nih Tapi tenang sih Masih diserangin Frieza sih Masih diserangin Frieza sih Oke buff kah Cepat Waduh Cepat buff Oke bisa Buff Sinser Sarsaya Sip 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 Bisa kah Wah tembus kah Apa nih 11 ribu Gak ngotak Jir Alright How Siapa sih Escanor Escanor 30 ribu Tapi kena sih Kayfri sampai sini Kena tuh Gila gak Kalah sih gue Ya Ya udah gak apa-apa lah Mau gimana lagi gitu kan Keluar pas W15 Bukan keluar sih DC Dajul Bener-bener Emang STD Tolong ya Gagal lagi Tapi teman-teman Gagalnya Gagalnya bukan ini ya Bukan gara-gara kita Tidak serius ya Karena DC Oke teman-teman Itu dia untuk Freeza Golden Freeza yang terbaru Sekali lagi inget Dia di buff Memang di buff Tapi kalian tetep butuh yang namanya Golden F scaling up Teman-teman ya Cara dapetinnya Ya kalian bisa liat Nonton video gue Di trial 1 extreme Itu cara kalian dapetinnya Disitu easy Gampang Strateginya juga disitu Gak Sebenernya Gak Strateginya tuh Gak susah banget gitu ya Cukup kalian taruh-taruh aja Di tempat-tempat strategis Udah Pasti menang sih So ya Itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat mochan Walaupun Bener-bener ya STD ada DC di akhir-akhir What the hell What is this man Kenapa gitu setiap STD Ketemu orang-orang Seperti ini gitu Why Oke teman-teman Itu aja untuk video kita kali ini Like jika kalian suka video ini Dis-check kalau gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah-check juga gak apa-apa Kita ketemu lagi di video selanjutnya Gue gak Gue Sumpah gue salah fokus Ngeliatin karakter di sebelah gue ini ya Dadah Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax